Nasib pilu dialami oleh seorang siswa MTS di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Korban meninggal dunia setelah terkena lemparan kayu yang berpaku dan tepat mengenai bagian kepala belakang. Atas kasus ini, Polres Blitar menaikkan kasus menjadi penyidikan. Kav siswa kelas 7 berusia 13 tahun di sebuah MTS di desa Dada Pelagu, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Meninggal dunia setelah dilempar kayu oleh gurunya. Kejadian bermula saat para santri akan melakukan sholat duha, namun banyak siswa yang belum bersiap. Melalui seorang guru emosi dan melemparkan kayu. Nah asnya oknum guru tersebut melempar kayu yang berpaku dan mengenai kepala bagian belakang korban. Karena luka yang cukup parah, korban dirujuk ke rumah sakit kediri setelah sebelumnya dibawa ke rumah sakit seregat. Namun sesampainya di rumah sakit kediri, nyawa korban tak terselamatkan. Walau keluarga korban mengaku ikhlas dan tidak berniat menuntut, namun pihak kepolisian Resort Blitar tetap akan mengusut kasus ini. Usai memeriksa sebulan saksi dan sejumlah CCTV di tempat kejadian perkara, polisi menaikkan kasus ini menjadi penyidikan. Polres Blitar Kota saat ini sudah menerbitkan laporan polisi model A. Atau laporan polisi tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian itu sendiri. Tanpa laporan menunggu laporan dari korban ini? Iya betul, tanpa menunggu laporan dari pihak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.